Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya Bunda Alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin seperti biasa yang udah menggelik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya jangan lupa juga di tekan nama loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya terima kasih and enjoy mohon maaf banget nih kalau seandainya saya tuh debbing ada suara motor atau yang lainnya ya karena disini saya debbingnya di ruang tamu sambil nemenin Alea itu tidur nah yang pertama sebelum saya itu makeover saya mau mindah-mindahin yang dulu itu foto-foto perintilan-perintilan apa yang ada di tembok kalian bisa ngelihat sendiri ya itu tembok saya itu udah jelek banget nah abaikan aja Alea yang mondar-mandir yang iseng banget pokoknya ya jangan heran-heran kalau Alea itu masuk terus di vlog saya nah ini saya itu mau ngelopekin si stikernya tapi kata pak suami itu enggak usah maksudnya ya ya udahlah nggak jadi saya kelopekin semua ini si ambalanya juga mau dicopot pokoknya yang nempel di tembok itu mau saya copotin semua ini saya nge-makeover temboknya atau ruang tamunya part satu dulu ya nggak langsung diberkin jadi satu karena kalau diberkin jadi satu itu lama banget dan durasinya bakalnya membosankan jadi saya bikin part 2 nya itu nanti nggak tahu minggu depankah atau minggu depannya lagi gitu tadi kan saya udah bilang sama pak suami tadi nanti hari Sabtu ini kamu makeover tembok yang sebelahnya ya yang depannya gitu lebih kata pak suami males banget kemarin udah nge-makeover tembok yang ini sekarang gantian disuruh nge-makeover tembok yang depannya katanya dikasih jeda kayak gitu lah ya udahlah saya mah terserah pak suami aja ya kalau pak suaminya males saya bisa apa gitu karena ya ini nge-makeover satu tembok doang itu bener-bener seharian banget sehariannya itu karena apa yang ke-satu pak suami ini banyak mikirnya yang katanya panjangnya itu nggak sama atau nggak rata yang kedua itu katanya wall formnya lengket banget namanya juga wall form ya ya pasti lengket banget yang ketiga dia itu sebel sendiri kayak gitu loh karena temboknya itu enggak rata maksudnya nggak rata itu banyak berkenjalan-berkenjalan kayak gitu loh makanya pak suami itu sebel sendiri ditambah eh pak suami itu katanya saya mau keluar dulu lah mau ngobrol sama temen saya kayak gitu males banget ini nge-makeover tembok nggak selesai-selesai kayak gitu katanya yaudah ditinggal ngobrol sama pak suami sejam ditinggal makan siang ditinggal tidur ya pokoknya makanya ini nge-makeover temboknya bener-bener satu harian banget dan ini itu saya menghabiskan sekitar 30 wall form kalau nggak salah ya karena kemarin kan saya belinya 38 wall form Nah satu wall formnya itu harganya cuma 8500 kemarin kan udah saya unboxing ya di video sebelum ini ini untuk ukuran tembok saya itu 6 meter setengah lebarnya ya kalau untuk panjangnya itu sekitar 3 meter 10 cm atau 20 cm nah jadi untuk ngukurnya biar kalian itu nggak bingung kan panjang wall formnya itu eh 77 lebarnya 70 cm jadi kalian kan hitung aja lebar tembok kalian berapa terus nanti dibagi lebar si wall formnya gitu lanjut kalau kalian mau beli lagi diukur dulu si panjang tembok kalian berapa nanti dibagi panjang wall formnya jadi kalian kalau beli nggak bakal kelebihan kayak saya sebenarnya mas saya udah diukur ya cuman emang sengaja saya lebihin aja kali-kali kurang gitu eh malah kelebihan ya udah nggak papa sih nanti bisa buat yang lainnya karena kan ini wall form pasti berguna banget ini udah selesai semua masang wall formnya nggak saya videoin semuanya ya karena bener-bener lama banget kalian bisa ngelihat sendiri itu jam berapa sekarang ya Nah ini si bufetnya mau dikeser lagi jadi kita itu mau mulai menata ulang si perapotannya biar kelihatannya itu nggak terlalu rungsep apa ya rungsep nggak terlalu banyak perintilan kayak gitu lah saya itu pengennya tembok saya itu dekorasinya bener-bener dikit kayak gitu nggak yang apa amburadul gitu lah nah ini saya mau ngeliatin hasilnya ya untuk hasilnya sih ya lumayan rapi kalian bisa ngeliat sendiri ini kalau seandainya dilihat dari jauh mah nggak kelihatan tapi kalau deket batas dari wall form yang satu ke yang kedua itu emang agak kelihatan kalau dilihat dari deket ya tapi kalau dari kejauhan mah aman nah ini pak suami itu ngegeser lagi bufetnya padahal tadi kan udah dipepetin ke tembok ya tapi dikeser lagi katanya bingung ini lampunya mau ditaruh dimana gitu nah pak suami punya ide si lampunya itu ditaruh di pojokan si bufet gitu abaikan alia yang dia nyalain tembok ya biasa lah pokoknya kalau emak sama bapaknya lagi ngapain ya dia ikut-ikutan juga nah ini pak suami itu lagi maku-maku si kabel wifi nya lanjut disini saya tuh mau ngegeser si kursinya kalau untuk kursinya mas saya masih sama aja ya tempatnya disitu kalau seandainya mau dipindah ke depannya kan yang depannya belum di makeover gitu ya jadi nanti kelihatan jelek yaudah nggak apa-apa saya kursinya tetap taruh situ nah bonekanya ini saya taruh di pojok aja karena kalau seandainya ditaruh disini ini kan agak memakan tempat gitu jadi saya taruh di pojokan aja nah setelah itu kalau untuk ini mah fast bunganya kok fast bunga ya fast rotanya saya mah tetap taruh disitu aja lanjut disini saya itu lagi natain fotonya dulu jadi semua foto saya itu mau dijadikan satu biar nggak terlalu banyak foto yang nempel di tembok saya gitu kalau seandainya dijadikan satu kan dekorasinya jadi bagus gitu ya nah setelah saya natain foto pak suami udah srek digeser lah lagi sih sofanya yaudah nggak apa-apa lah ya jadi pokoknya kalau seandainya nge makeover apa-apa ya pasti geser 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 terus gitu nah ini si fotonya itu saya mau ditaruh di atas kursinya atau sofanya biar kelihatan bagus aja gitu tadinya mah mau ditaruh di atas ini ya karpet bulu cuman kata pak suami lebih pegusan ditaruh di atas sofa aja yaudah saya mah manut-manut aja ya kan kalau seandainya nge makeover itu emang butuh dua pikiran karena kita kan udah menikah gitu ya ini aja ya saya tuh banyak banget debatnya sama pak suami waktu nge makeover temboknya ya pokoknya kayak gitulah kalau seandainya kita itu lagi nge makeover apapun pasti saya sama pak suami itu sering banget debat yang ada inilah itulah pokoknya jangan heran-heran lah ya namanya juga udah menikah dua pikiran dijadiin satu kan emang harus ada debatnya dulu dan ada yang harus mengalah juga lanjut disini saya tuh mau pasang makramnya ini makramnya saya pasang di atas karpet bulu aja gitu sebenarnya mah agak terlalu gimana ya karena ini makramnya itu warnanya sama aja putih kayak wall formnya mungkin nanti kalau seandainya saya itu udah nge makeover yang tembok depannya bakal saya pindah-pindah lagi sih makramnya bagusan ditaruh di atas karpet bulu ataukah di depannya gitu nah ini lanjut di sebelah sisi pojokan mau saya taruh cermin rotan yang kemarin saya beli juga di Shopee linknya udah ada semua ya tapi saya tuh lupa di video yang mana aja kalian bisa Scroll aja ke bawah jadi untuk dekorasi tembok yang sini emang ada tiga macam ya makram fotonya dijadiin satu sama si cerminnya untuk jam dinding yang gede yang kemarin saya beli itu belum saya pasang ya karena kan kalau seandainya mau di breakin jadi satu nanti temboknya terlalu penuh ya nah lanjut disini pak suami itu mau ngegeser lagi si sofanya dipasin sama foto yang ada di atasnya gitu lanjut disini untuk karpet rupnya nggak saya ganti ya masih tetep lah ya pakainya itu aja dan mohon maaf mungkin untuk selamanya saya itu nggak bakal pasang si lantai vinil ya atau karpet vinil gitu karena pak suami itu nggak bakal setuju jadi kali-kali kalian nanti bilang bun kok keramiknya nggak diganti vinil aja kayak gitu selamanya mungkin saya itu nggak bakal ganti ya karena sayang aja ini kan udah saya ganti semua ya keramiknya dari depan sampai belakang udah saya ganti granik jadi kalau mau diganti sayang banget ya nah lanjut ini untuk kraknya saya pindahin disisi sini dulu aduh itu abaikan aja ya yang jatoh-jatoh karena itu stereofoamnya itu udah dibolong-bolongin sama Ale ya jadi bunganya itu susah banget kalau mau diberdiriin tegak gitu loh ya kalian paham sendiri loh kalau seandainya punya anak itu kayak gimana ya jadi abaikan aja ini tembok yang belum di makeover nah untuk karpet bulunya juga masih sama warna yang abu-abu karena kalau mau beli lagi itu sayang uangnya ya buat yang lain jangan semuanya itu dibeli pengennya mah semuanya dibeli ya cuman kita balik lagi harus memilah-milah mana yang perlu dibeli dan mana yang nggak perlu oke lanjut saya itu mau runtur kamar eh kok kamar mau runtur si ruang tamu saya yang baru yeay alhamdulillah yang sebelah udah jadi part satunya udah jadi jadi tungguin part duanya ya hehehe hasilnya kayak gimana ya nggak tahu pikirin nanti aja karena disini saya tuh nggak ada tema ya nggak ada tema yang kayak korea-korea atau yang kayak gimana ini saya temanya sesuai dengan yang saya inginkan aja gitu jadi lebih luas ya kayaknya kalau ngelihat dekorasinya itu simple ya pokoknya saya tuh suka banget lah ya ampun akhirnya saya tuh bisa nge-makeover bang tamu saya ya oke sampai sini aja videonya semoga kalian juga jadi terinspirasi pengen nge-makeover bang tamu kalian juga dengan wall form atau dengan yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye 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 Ayy